Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya yaitu Ryan Channel guys Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Bagaimana cara mengatasi whatsapp ya guys ya Yang bisa video call Akan tetapi saat digunakan video call itu tidak bisa mengeluarkan suara guys ya Jadi terkadang suara kita tidak sampai di suara yang kita telpon guys Atau handphone yang sedang kita telpon atau kita video call guys ya Oke guys, sebelum kita menuju tutorialnya Saya minta tolong jangan lupa subscribe channel ini guys ya Karena dengan bantuan subscribe dari teman-teman dapat membantu channel ini cepat berkembang guys Makasih guys Oke guys, kali ini saya akan membagikan yaitu share guys ya Akan share yaitu sebanyak 4 trik guys Untuk mengatasi video call yang tidak ada suaranya Nah, kita mulai dari langkah pertama guys Jadi langkah pertama pastikan teman-teman pengaturan di whatsappnya itu sudah sesuai guys ya Jadi ikuti langkahnya saja Masuk saja ke aplikasi guys Kemudian teman-teman Sorry, masuk ke pengaturan Kemudian teman-teman cari aplikasi ya Atau di hp lain mungkin manajemen aplikasi atau apa Kemudian pilih izin ya Pilih izin, klik saja Nah, pastikan mikrofon ini itu sudah diizinkan guys Jadi kan di atas ada diizinkan, yang di bawah ada ditolak Nah, pastikan yang di mikrofon itu sudah diizinkan guys ya Oke, setelah mikrofonnya sudah diizinkan Coba teman-teman Apa namanya Dicoba kembali dengan video call Apakah bisa atau tidak Berhasil atau tidak Nah, kalau berhasil berarti masalah sudah selesai guys Apabila masih saja belum Kita masuk ke langkah yang kedua Oke, kita masuk ke langkah yang kedua Yaitu teman-teman masuk saja ke playstore ya Kemudian update aplikasi whatsapp Apabila memang whatsappnya belum diupdate Jadi tinggal dipilih saja sebelah kanan ini guys ya Nah, apabila belum diupdate Ini tulisannya nanti update guys Bukan tulisan buka Nah, setelah diupdate Kenapa harus diupdate? Karena terkadang update itu akan menyempurnakan fitur-fitur yang ada di whatsapp itu sendiri guys ya Jadi whatsapp itu akan berfungsi sempurna Apabila kita selalu mengupdate aplikasi tersebut Oke, setelah diupdate tinggal dibuka saja Kemudian dicoba apakah berhasil atau tidak Nah, apabila langkah kedua masih juga belum berhasil Teman-teman masuk lagi ke pengaturan Kita masuk ke langkah ketiga ya Teman-teman masuk lagi ke pengaturan Nah, selanjutnya teman-teman masuk lagi ke aplikasi Kemudian cari kembali aplikasi whatsapp Oke, setelah masuk tinggal tunggu saja Nah, disini teman-teman tinggal pilih aplikasi Eh, sorry, pilih penyimpanan ya Nah, setelah itu teman-teman bisa pilih hapus memori Nah, disini tujuannya sih untuk menghapus sampah-sampah yang ada di whatsapp guys ya Akan tetapi kalau ingin lebih ampuh lagi Teman-teman bisa pilih yang hapus data Nah, akan tetapi kalau hapus data itu Bisa menghapus pengaturan akun dan lain-lain guys ya Jadi, basis datanya juga terhapus Nah, sebelum ke hapus yang ini Saya biasanya pilih yang hapus memori terlebih dahulu Karena kalau milih yang ini Saya seperti kalau tidak salah menginstall ulang guys ya Jadi, harus mengatur pakai pengaturan kita setting lagi dan lain-lain Nah, setelah pakai cara yang ketiga Ternyata belum berhasil guys ya Teman-teman bisa lanjut ke cara yang keempat Yaitu teman-teman tinggal di-restart saja HP-nya Dengan cara seperti biasa ya Tekan tombol power beberapa detik Kemudian akan muncul ini Tinggal pilih saja mulai lagi atau restart guys ya Jadi, setelah di-restart Teman-teman coba jalankan WhatsApp Kemudian telponlah video call Apakah berhasil atau tidak Nah, biasanya sih sudah berhasil guys ya Nah, apabila masih juga tidak berhasil Mungkin ini bisa dengan cara yaitu Install ulang aplikasi WhatsApp tersebut guys ya Jadi, bisa di-install ulang lagi Tinggal di-uninstall Kemudian install lagi lewat Playstore guys Oke guys, mungkin sekian dulu guys video dari saya Apabila teman-teman ada trik lain yang lebih bagus Atau pertanyaan bisa tulis di kolom komentar guys Sampai satu lagi guys Saya minta tolong Jangan lupa like, subscribe, dan share ya guys Makasih guys Wassalamualaikum guys